Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Bahasan fisika dasar kita kali ini masuk ke Bahasan tentang konsep usaha dan energi Nah sebelumnya, sebelum kita membahas secara detail Kenapa sih kita butuh konsep ini untuk mempelajari mekanika Sebelumnya kan kita sudah mempelajari yang namanya kinematika dan dinamika Kalau kita flashback, di kinematika dulu kita belajar tentang posisi kecepatan-percepatan Dan berbagai macam analisis geraknya Juga kita mempelajari di dinamika tentang gaya sebagai penyebabnya Tapi ternyata pada beberapa sistem atau kasus mekanika Mereka ini terlalu complicated untuk diterapkan dalam penyelesaian masalah Misalnya Dalam kasus yang namanya melibatkan pegas Pegas ini kan kita tahu, mungkin dulu pernah dapat ya Bahwa gaya pegas itu dia ini fungsi posisi Jadi tiap berbeda posisinya dari titik seimbang Besar gaya yang dialaminya kan juga beda Nah ini kalau misalnya kita terapkan dengan prinsip hukum Newton Ini kita kewalahan sendiri Karena berubah-ubah terus gayanya Sementara kita harus menganalisis gaya pada titik tertentu Atau ketika gayanya konstan di hukum Newton kemarin Contoh lain juga adalah kasus kalau kita mau melepaskan anak panah Nah ini juga sama Gayanya itu dia dipengaruhi oleh posisi Jadi selama dia dilepaskan Itu ketika dia nyampe sini, nyampe sini, nyampe sini, nyampe sini Gayanya itu beda-beda gitu Jadi ini akan sangat rumit ketika dipecahkan Memakai yang kita pelajari dinamika Pakai tiga hukum Newton Ataupun purely pakai kinematika Untuk itulah kita butuh pendekatan usaha energi Untuk kasus-kasus seperti ini Nanti kita lihat bagaimana ini bisa dilakukan Sebelumnya, kita harus belajar tentang ini dulu Sistem dan lingkungan Kalau di kinematika dan dinamika Kemarin kita itu seringnya mengasumsikan Suatu benda itu sebagai sebuah titik partikel Artinya apa? Ketika ada benda Kita bisa misalkan dia sebagai suatu titik partikel Kalau misalnya dia punya Dikenai, terkena gaya gravitasi Ya dia dalam diagram bebas Kita bisa mengumpamakan dia sebuah titik Atau kalau diagram kecepatan Dia bisa dikasih kayak gini Atau diagram kayak gini Jadi dia bisa diumpamakan sebagai satu kesatuan benda Mobil itu diumpamakan sebagai sebuah titik yang berjalan Itu bisa, satu kesatuan Kita nggak memperhitungkan yang namanya Rodanya jalan sendiri Pistonnya bergerak sendiri Itu nggak Nah selanjutnya Kalau misalnya di usaha energi Ataupun di impuls momentum Kita butuh penyederhanaan model lain Yaitu sistem dan lingkungan Kenapa? Karena pada model usaha dan energi ini Nanti kita belajar yang namanya ada Transfer energi Jadi kita harus jelas definisinya Mana yang jadi sistem yang kita tinjau Mana yang lingkungan Artinya seperti ini Ketika kita punya Sebuah sistem Sistem ini bisa macam-macam Bisa merupakan satu benda Bisa kumpulan benda Bisa juga suatu area ruang Misalnya Kita pengen meninjau Di mobil itu Ada ruang Dalam piston itu kerjanya Secara termodinamik bagaimana Itu bisa Kayak gitu Sementara di luar itu Itu kita sebut lingkungan Jadi yang semua yang di luar sistem Itu kita sebut lingkungan Dan apapun energi Yang tidak berasal dari sistem Yang kita definisikan tadi Batasannya Itu berarti Dia mendapatkan energi dari luar Usaha dari luar Atau Apapun itu Perlakuan dari luar Ini masalah Transfer-transferan aja Transfer energi Transfer usaha Dikenai usaha Atau mengerjakan usaha Atau dikenai gaya Dari sistem Dari luar sistem Bisa seperti itu Nah selanjutnya Nanti apa yang akan kita Pelajari di Usaha dan energi ini Yang pertama tentang Usaha itu sendiri Apa sih hubungannya Gaya Dan energi Nah nanti bisa dinyatakan Dalam usaha Terus juga kita akan Mempelajari dalam Mekanika ini Yang namanya Energi Mekanik Yang terdiri dari Energi kinetik Dan potensial Juga Bagaimana Konsep kekekalan Energi Nah ini nanti Yang butuh banget Yang pendefinisian Mana sistem Mana lingkungan Karena kalau dikatakan Kekal Berarti Tidak ada kebocoran Energi Yang energi yang keluar Maupun energi yang masuk Jadi energinya Jumlahnya Tetap Nah ini yang akan kita Pelajari Selamat menikmati